Intro 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 Hai temen ongkong Jadi kita sekarang kulineran Di sekitawan Gintaro ya Temu cafe yang lucu banget gak sengaja Untraining juga ya Ciu? Namanya... Ayo lah Ayo! Ayo! Temen temen ikutin videonya sampe selesai ya Dan jangan lupa Subscribe Temen temen sebelum kita keliling cafe Buat kamu yang suka kuliner Enak bikin kenyang Jangan lupa subscribe channel 168project Linknya ada di deskripsi ya Thank you Jadi temen temen hari ini Kita mau ajak temen temen Untuk nongkrong di cafe Yang baru buka beberapa waktu lalu Tepatnya di bulan Maret 2022 Kita tuh gak sengaja Kita nemuin cafe ini Jadi ceritanya kita mau ngonten Di satu tempat yang ternyata belum buka Sambil nunggu kita cari cafe deh Sekitaran Bintaro yang asik buat nongkrong Pas kebetulan lewat cafe ini Jadilah kita nongkrong cantik disini Dan gak nyesel loh Nama cafe ini adalah Ayula Coffee & Eatery Ayula sendiri bukan hanya merupakan Jurukan keren dari kata ajakan Namun ternyata memiliki arti kebahagiaan Di dalam kemakmuran Keren ya Ini apa ya Tahu crispy Oh tau crispy Cepain ya Hmm Enak Enak Karena pelamaan musyut Jadi merupakan Tapi enak ya Oke Ini cake banget sama nanya Cepain ya Soda 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 Ini bawa ini manisnya Ini tuh Apa namanya Hmm Awal gitu Oh ada leci juga Nah teman-teman Kita di Piala Parti Hmm 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 Coklatnya Dalamnya ada kacangnya Ini ketika kita potong itu Dalamnya ada kacangnya Oh Gak ada di teman-teman Maaf Salah Coklatnya Jadi kacangnya itu ada di ice cream ya Hmm Hmm Karena tidak lala jadi gabungin loh Enak Hmm Enaknya Hmm Ayolah Kopi susu Ini yang biasa lanjut kopinya Hmm Karena Dia Kopinya Ini yang cukup serang ya Tapi gak serang banget Kopi keberapa ini siang? Kedua Saya sudah Ini itu di jajah Ini sih Jadi jaga benar kopi lagi sih ya Benar kopi Ayolah Kopi & Eatery Terletak di Jalan Senayan HI 6 No.10 Buka Pukul 8 pagi Sampai 10 malam Di hari weekdays Sedangkan Di hari weekend Cafe ini Buka mulai jam 7 pagi Dan tutup sekitar jam 10 malam Cafe ini terbilang cukup besar bangunannya Areanya pun cukup luas Terdiri dari 3 lantai Komplit deh Ada restoran Shop Dan rooftop Untuk lantai 1 Ada area indoor non-smoking Maupun outdoor Atau smoking area Yang cukup luas Di lantai 2 Ada shop Yang menjual hasil-hasil kerajinan Dan di lantai 3 Ada rooftop Dengan live music Di hari Sabtu Komplit ya Nah secara bangunan Cukup menarik nih Kapasitas di area outdoor ini Lumayan banyak Sekitar 30 orang Yang terbagi menjadi beberapa meja Dan karena area smoking Jadi di setiap meja Disediakan asbak Saat kami berkunjung Kebetulan di weekend Banyak juga komunitas goes Yang nongkrong disini Karena Ayula ini juga menyediakan Fasilitas pakai sepeda Jadi bisa ngopi tanpa was-was Di area semi indoor ini Pengunjung bisa memilih duduk Di area setelah pintu masuk Yang instagramable Banyak hiasan tanaman hijau Banyak dapat colokan Juga disini temen-temen Jadi bisa sambil kerja Nggak khawatir low bed Kemudian Toilet dan wastovelnya Juga besi Tempat parkir juga cukup memadai sih Nah temen-temen Disini juga ada Hasil karya seni Semacam kalung-kalung Atau tas-tas yang temen-temen Bisa beli di shop di lantai 2 Menu di Ayula Coffee ini Ternyata bermacam-macam loh Tidak hanya Deletan jenis kopi Tapi juga minuman non-coffee lainnya Nah untuk makanannya Juga macam-macam Ada camilan Makanan berat Maupun dessert Nah karena pandemi Cafe-cafe Sudah mengalihkan buku menu Ke e-menu Yang bisa diakses di google dokumen Jadi kita tinggal scan Bakot di meja Langsung bisa melihat seluruh menu lengkap Dan jika sudah menemukan menu kesukaan kita Silahkan masuk ke area Selving dan kasir Untuk memesan dan membayar Jadi pesannya sih tetap di kasir ya temen-temen Tapi kita bisa lihat menunya di scan bakot Jadi ini area indoornya ya temen-temen Nah selain itu Ayula juga punya private room gitu Jadi kalau temen-temen butuh ruangan sendiri Untuk meeting Ataupun punya acara khusus Bisa memanfaatkan private room ini Kapasitas sekitar 10 sampai 12 orang Cukup luas ya Nah sekarang kita menuju lantai 2 temen-temen Disini ada seating area juga Tapi tidak banyak Hanya ada beberapa saja Nah ini shopnya temen-temen Disini banyak craft and art ya Jadi ada kalung, gelang, gantungan masker, tempat tisu Dan harganya cukup terjangkau loh Dimulai dari 25.000 rupiah Buat kamu yang suka penak-penik lucu, aksesoris Bisa banget belanja disini Juga ada kayak baju-baju Dan mug ya Gelas-gelas cantik Semuanya ini hand matte loh Aku sih suka banget liatnya Keren banget Kalungnya warna-warni Pokoknya kreatif deh Gak bisa ditemuin di shop yang lain Karena tadi aku bilang Mereka ini buatnya hand matte ya Jadi spesial supply untuk shop di Ayola ini Kalung-kalungnya ini semua hand matte loh temen-temen Ada gelang-gelang Bermacam warna Ah pokoknya seneng banget disini Juga ada kerajinan tanah liat ya Seperti mug Bahkan cangkir yang dipakai di Ayola itu Juga dijual disini loh Jadi bisa buat sender mata juga Nah sekarang kita menuju lantai tiga ya temen-temen Temen-temen lihat deh Setiap sudut di cafe ini sangat menarik loh Untuk diabadikan Apalagi buat kamu yang suka foto-foto Jadi kalau kamu datang kesini Bawa rombongan keluarga Atau temen-temen Disediain aja kamera Atau pakai HP aja Dan para waiters siap deh Melayani kita Untuk menjadi fotografer dadakan Semua pojokan di cafe ini Instagramable Keren deh pokoknya Nah temen-temen Ini dia lantai tiga Jadi lantai tiganya ini terlihat lebih casual ya Modelnya tuh kayak rooftop Di sini tenannya namanya takopedia Tapi masih satu grup dengan Ayola Suasana di lantai tiga ini Lebih casual lah ya Jadi mereka menjual aneka camilan Mexico Seperti taco, nachos, kuasa dila Dan masih macam Dan masih banyak lainnya Tempat ini asik juga buat nongkong Dan yang paling penting Mereka ada live musik loh Kalau di weekend Jadi asik banget Buat nongkong sama temen-temen Oke deh temen-temen Sekian dulu video dari kita And thank you for watching ya Kat傷at Sampai jumpa Unit Anak Unit . Si If You 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 Too хочу